Idul Adha merupakan salah satu hari raya yang diperingati oleh umat muslim. Hari raya ini identik dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan sapi dan kambing adalah jenis hewan yang paling umum untuk hewan kurban di Indonesia. Dalam hari raya Idul Adha, daging kurban dibagikan kepada yang berhak termasuk yang berkurban dan keluarganya. Dalam hari raya ini pula masyarakat berkesempatan makan daging. Sudah menjadi rahasia umum bila ada anggapan bahwa makan daging kurban identik dengan penyakit darah tinggi dan kolesterol. Tapi apakah benar daging kambing maupun sapi tidak baik dikonsumsi? Berdasarkan keterangan subdit pengelolaan konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Kandungan gizi daging kambing dan sapi per 100 gram terkandung 0 gram karbohidrat. Lemak sebanyak 18 gram, protein 24,9 gram, dan 268,9 kalori. Protein dalam daging tersebut berfungsi membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, memproduksi hormon, enzim, dan zat kimia lain dalam tubuh, membentuk otot, tulang, kulit, dan darah, serta sumber tenaga menghasilkan 4 kalori per 1 gram lemak. Lemak pun berfungsi membantu penyerapan vitamin yang larut lemak dalam kurung A, D, E, dan K, dan mineral sumber energi dalam kurung menghasilkan 9 kalori per 1 gram lemak dan menunjang fungsi otak. Namun demikian, kelebihan konsumsi daging kambing dan sapi akan berefek langsung seperti merasa pusing dan mual. Beberapa penyakit degeneratif bisa terjadi bila mengonsumsi daging secara berlebihan dalam jangka panjang seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat. Dapat juga menyebabkan kegemukan. Untuk mencegah hal tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengontrol porsi makan daging di hari kurban. Misalnya dengan memperhatikan porsi daging. Konsumsi sumber protein hewani sebaiknya beraneka ragam tidak hanya bersumber dari daging tetapi dapat bersumber dari ikan, ayam, dan telur. Berdasarkan angka kecukupan gizi dalam kurung AKG yang dianjurkan tahun 2013, kebutuhan protein dewasa rata-rata 65 gram per orang per hari. Daging dapat dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu. Perhatikan pula cara memasak daging sebaiknya daging dimasak secara matang sempurna. Daging yang digoreng akan menambah kadar lemak dari minyak goreng sedangkan dibakar akan berisiko menambah zat karsinogenik penyebab kanker. Jadi, sebaiknya memasak daging dengan cara direbus dan dikonsumsi bersama dengan sayur dan buah agar seimbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!